Because everything is never rising Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat semua Penonton setia Cina Andri Property Kali ini kita ada di Exit Stol Pamulang Jadi kita akan Menuju ke Perumahan Eco Town Kebetulan hari ini kita Ada janjian dengan customer Buat survei lokasi Rumah yang ada di Eco Town Sekalian kita bikin video disana guys Untuk menuju ke kawasan Eco Town Kita ambil jalur tol Jakarta Serpong Nanti Keluarnya itu di pintu tol Pamulang Dan kita akan melewati Flyover Marta Dinata Atau flyover Pamulang Ya guys Dulu disini Perempatan ini Macetnya parah banget Tapi semenjak ada flyover ini Macetnya itu sudah berkurang guys Dari pintu tol ke Kawasan Eco Town Menempuh jarak sekitar 7 km ya guys Sekitar 9 atau 10 menit Saja guys Dan di sepanjang jalan raya Parung Bogor ini Sudah banyak tempat-tempat kuliner Seperti Burger King Hawk Band Dan Miga Chowan ya guys Dan ada juga McD Di depan sana Ada Starbucks juga Itu 24 jam guys Oke kita sudah tiba Di kawasan Eco Town guys Ini dia Di sebelah kiri Tepat di jalan raya Parung Bogor guys Sampai jumpa Dan disini Sudah ada rukonya juga ya guys Untuk tahap pertamanya itu Sudah sell out semua guys Tapi jangan khawatir guys Ada tahap kedua Untuk rukonya guys Jadi Ada Pembangunan tahap kedua Di harga 3,5 M Artis Baim Wong Juga invest disini guys Akhir tahun ini Mulai pembangunan Dan dia akan membangun Pusat kuliner Seperti Raffi Ahmad Di BSD Seperti Rans Nusantara Hebat guys Kebetulan pas weekend ini Ada acara event gitu guys Event Wisata kuliner Jadi sepanjang jalan Eco Town ini Ada Bazar Kuliner guys Dan disini juga Mitra 10 nya Juga baru buka Jadi Rame banget guys Untuk masuk ke kawasan Perumahannya Kita menggunakan Bajikar ya guys Ketelan saya dengan Customer Diantarin dengan Salah satu staff Di Eco Town Untuk menuju ke perumahannya guys Sudah kelihatan guys Sudah banyak yang kuni ya guys Yang di depannya Yang di depannya situ ya bu ya Jangan buka yang malam-malam ya Kalau gak salah ya Sekarang pada pindah ke situ kali ya Iya bisa jadi bu Karena kan kita disini Nah kayaknya ada kawasannya juga Bu ada tempat parkir gitu Biar rapi Ke B28 Sampai belakang Tuh ada playgroundnya tuh Iya ada playgroundnya Ini fasilitasnya Main tiap hari nih Kita listriknya juga Kabarnya udah underground semua bu Jadi bener-bener rapi Tuh Kasih lewaran di atas Iya Nah depan gitu Kita lagi bangun Pasar modern bu Modern market Iya nantinya disini Kita coba lihat ke belakang deh Kita tebusnya dia ke jalan raya Bentar di belakang Iya Ini kelasnya pertama ya Ini kelasnya pertama bu Ini karena memang ada Mau yang cancel Jadi mau dibuka juga Ini kita langsung ke unitnya Ini kita langsung ke unitnya ya Oke Jadi udah ready ya Iya udah ready Ini nanti ada perbaikan Ini memang masih belum di ini Oke Oke Nah ini dia lebarnya 8 kali sebelahnya terhut Untuk kuas wakonannya Untuk kuas wakonannya ini 79 Dan seperti yang kita lihat Karpotnya itu bisa buat dua mobil ya guys Barusan kita sudah selesai Ngantarin customer buat lihat rumahnya guys Sekarang saya minta izin buat Kembali ke rumahnya Untuk membuat video rumahnya guys Saya juga suka nih membuat model rumahnya Oh kayak gini Iya kan Kayak di Eropa Ini sebenarnya Awal kita yang bikin-bikin loh mas konsepnya Nah banyak kan kalau mas main kemana-mana Konsep yang depannya itu Fasadnya kayak pakai batu-batu gitu kan Mungkin kita sebetulnya Baya suwakasa kan kayak gitu kan Iya Ini anda amatin juga Bukan Oke Ini kita memang langsung dari Jepang ya Ini rumah konsep Jepang Emang ke dalam ya Tidak usah Boleh Oh boleh Tapi berantakan gak apa-apa Gak apa Kan rumah Rumah ready Tapi ini tinggal satu Satu doang Kalau disini tinggal satu Ada di 2,3 Desain rumahnya ini sangat bagus guys Karena ada lahan sampingnya ya Jadi rumahnya itu gak saling berdempetan Untuk tipe standar luas tanahnya ini 88 meter persegi Luas bangunannya itu di 79 meter persegi guys Dengan 3 kamar dan 3 kamar dan 2 kamar mandi Untuk tipe rumah ini masih ada 2 unit lagi ya guys Dengan luas tanah 140 meter persegi dan luas tanah 150 meter persegi Jadi luas tanahnya itu luas banget yang sisa 2 unit lagi guys Ini dia lahan sampingnya guys Bisa dijadikan buat service area Enaknya punya lahan samping ini Jadi kita punya jendela yang banyak di rumah kita guys Jadi kita bisa buka pintu Buka jendela Sehingga udara masuk ke rumah kita guys Jadi di dalam rumah itu gak bakalan pengap dan bau Jadi kita bisa buka pintu Di lantai 2 nya ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya guys Ini dia kamar utamanya Luas banget dan ada jendela di depan dan di samping guys Kalau kita lihat dari sini desain rumahnya itu bagus banget guys Terima kasih 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 Dan setiap ruas jalan ada jogging track nya juga guys Terima kasih 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 Terima kasih